Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat daral hijrah, tahukah kalian betapa sulitnya hantaman COVID yang melanda ekonomi dunia, terutama sektor pariwisata, termasuk di dalamnya umroh dan haji. Sejak COVID diubomkan di Indonesia, ditambah lagi Saudi yang memutuskan untuk menutup bandara, perusahaan travel umroh bagaikan di sambar petir. Efeknya jamah-jamah gagal berangkat. Tiket di reschedule sampai batas yang belum pasti. Susah bukan? Sudah 7 bulan COVID di Indonesia, kondisi travel-travel jatuh sejatuh-jatuhnya. Karyawan di PHK ini bahaya sekali untuk perekonomian. Bahkan perusahaan banyak yang dijual-jual, semua babak belur. Ini bahaya lagi untuk Indonesia. Akan tetapi, beberapa hari yang lalu ada angin segar dari pemerintah Arab Saudi yang mengumumkan beberapa regulasi terkait tahapan-tahapan untuk bisa berumroh. Tahap pertama, kapasitas maksimum 6.000 jemaah per hari, khusus warga dan ekspatriat untuk beribadah di dalam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu dimulai sejak 4 Oktober yang lalu. Kemudian tahap kedua, mulai 18 Oktober, pemerintah Arab Saudi membolehkan aktivitas umroh di Masjidil Haram serta ziarah keraudah Masjid Nabawi bagi warga dan ekspatriat. Kapasitas maksimum adalah 15.000 jemaah umroh per hari. Kemudian di tahap ketiga, Arab Saudi mengizinkan warga ekspatriat dan warga luar negeri yang bebas dari resiko COVID-19 untuk melaksanakan umroh, solat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu terhitung sejak 1 November. Kemudian di tahap keempat, aktivitas umroh dan solat di Masjidil Haram serta ziarah keraudah diperbolehkan untuk semua warga dan jemaah dari luar Arab Saudi dengan kapasitas maksimal 100%. Tahap ini berlaku bila otoritas berwenang memutuskan resiko pandemi sudah berakhir. Dan, tahukah kalian? Sampai hari ini, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui dirjen Haji dan Umroh terus melakukan lobi-lobi kepada pemerintah Arab Saudi supaya mengizinkan jemaah Indonesia bisa berangkat ke Tanah Suci. Sahabat-sahabat Daral Hijrah, mau tahu seperti apa regulasi umroh nanti? Dan kapan kira-kira kepastiannya akan dibuka? Ikuti terus di channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.